Terkait dengan perkembangan dari pilot dan penumpang yang diamankan oleh KKB, saat ini memang sedang dalam pencarian, kami tim gabungan dari operasi Damai Karten saat ini sedang melakukan operasi pencarian. Untuk hasilnya nanti akan kita informasikan. Pesawat Susi Air dibakar oleh kelompok Egyanus Kogoya di Papua Tengah pada selasa 7 Februari 2023. Pesawat jenis porter Pilatus nomor registrasi PC-6PK BVY itu hilang kontak di Bandara Paro. OPM pimpinan Egyanus Kogoya menyandra pilot pesawat beserta lima penumpang lainnya. Dikutip dari tribunews.com, founder Susi Air, Susi Puji Astuti, saat dihubungi tribun membenarkan pesawatnya memang dibakar dinduga. Jurubicara Susi Air, Donald Faris mengatakan, pesawat tersebut akan melaksanakan penerbangan dengan rute Timika-Paro-Timika dengan membawa lima penumpang dan barang bawaan dengan total muatan 452 kg. Donald menceritakan pesawat tersebut hilang kontak di Bandara Paro. Kemudian perusahaan mengirimkan pesawat lain serta mengecek posisi pesawat. Setelah sampai di lokasi, pihaknya menemukan pesawat dalam kondisi terbakar di runway. Dugaan sementara terbakarnya pesawat bukan karena gangguan teknis, tetapi dibakar oleh kelompok tertentu. Susi Air terus berupaya mencari keberadaan pilot dan penumpang lainnya, karena hingga saat ini belum bisa dihubungi. Kapolri juga sudah membentuk tim gabungan Damai Kartens untuk mencari keberadaan para korban yang disandra oleh KKB. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.